Halo guys, welcome back to my youtube channel, kembali lagi di channel Ilhas Mas Ovisial Di video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron panggilan industriar episode 180 yang tayang malam hari ini 22 September 2022 Kebahagiaan demi kebahagiaan selalu membanjiri pasangan yang sudah meresmikan tunangannya tersebut Siapa lagi kalau bukan Vogel dan juga Lian Nampaknya kali ini mereka sedang benar-benar bahagia karena pada akhirnya Lian sudah mempersiapkan sedikit demi sedikit rumah impian mereka Dan itu yang membuat kali ini Vogel merasa bahagia karena pada akhirnya Lian benar-benar akan mewujudkan semua mimpi-mimpi mereka berdua Yaitu mewujudkan rumah sebelum pernikahan mereka terjadi Dan itu yang membuat kali ini Vogel merasa salut dan juga bangga kepada Lian karena berusaha keras untuk mewujudkan keluarganya agar bahagia di tempat tinggal mereka nantinya Itu yang membuat Vogel semakin salut dengan usaha dan juga perjuangan Lian untuk mewujudkan segala mimpi-mimpinya tersebut dan tanpa harus mengandalkan orang lain Dan di episode sebelumnya nampaknya kali ini kemesraan demi kemesraan Terlihat juga ketika Lian dan juga Vogel ada di proyek yang sama Seperti biasa pastinya Vogel kali ini selalu datang ke tempat dimana Lian bekerja Untuk sekedar memberikan semangat untuk Lian agar menjalankan pekerjaannya dengan baik-baik saja Dan itu yang membuat kali ini sudah lebih cukup dari Lian diberikan perhatian yang begitu lebih dari Vogel Dan membuat semua kerjaan-kerjaan Lian semakin enteng ketika ada semangat-semangat yang keluar dari mulut Vogel tersebut Sementara itu ketika kebersamaan antara Vogel dan juga Lian di proyek itu seperti biasa pula Lian disini pun mendapatkan sebuah panggilan-panggilan Dan kali ini tidak ditulis di tangan Vogel melainkan di kursi dimana Vogel dan juga Lian duduk Dan kali ini pun terlihat beberapa angka-angka ditulis oleh Lian di bangku tersebut Dan ternyata arti dari itu semua panggilan-panggilan mengarah ratu sejagat Yang tidak lain adalah nama sebuah klinik kecantikan Vogel dan juga Lian pun masih bingung apa maksud itu semua Karena memang mereka belum tahu jelas permasalahan yang nantinya akan mereka hadapi Namun seperti biasa kali ini justru suasana semakin baper ketika Lian berusaha menggombali calon istrinya Vogue dengan ratu sejagat Yang tidaklah lain adalah orang yang ada di hadapannya yaitu Vogue calon istrinya Lian dan juga Vogue memang benar-benar sedang dilimpahi kebahagiaan demi kebahagiaan Walaupun kadang selalu ada Raymond yang berusaha untuk memisahkan hubungan mereka Dan ingin selalu mencelakai Lian Namun itu semua terbantahkan dengan cinta yang begitu besar yang dimiliki Vogue dan juga Lian Bisa membuat semua kejahatan-kejahatan Raymond akan selalu gagal untuk berusaha memisahkan Vogue dan juga Lian Kali ini memang benar-benar ya guys pasangan yang selalu membuat pemirsa di rumah pastinya baper Dan kita lihat sebelumnya pula kali ini Lian benar-benar bahagia karena sedikit lagi rumah impiannya untuk Vogue dan juga malah benar-benar akan segera terwujud Dan kali ini Lian berusaha menelpon Vogue dan akan memberikan surprise kepada Vogue yaitu berupa desain rumah impian mereka Dan kali ini Vogue benar-benar dikejutkan dengan desain rumah itu sesuai keinginan Vogue yang nantinya akan mereka tempati setelah pernikahan terjadi Nampaknya kali ini memang Lian benar-benar mempersiapkan itu semua untuk keluarga kecil mereka bersama Vogue dan juga malam Vogue benar-benar tak menyangka kali ini Lian benar-benar sebegitu berusaha hanya untuk mewujudkan rumah impian untuk keluarga kecilnya Vogue benar-benar selalu dengan segala perjuangan-perjuangan Lian yang akan melakukan segala sesuatu untuk kebahagiaan dirinya dan juga malam Dan kali ini Vogue pun sangat-sangat berterima kasih kepada Lian dan benar-benar tidak sabar ingin secepatnya menikah dengan Lian hingga bisa tinggal bersama-sama Dan pastinya itu diharapkan Lian maupun Vogue Namun kira-kira sampai kapan ya guys kita akan menunggu pernikahan itu tiba antara Vogue dan juga Lian Sementara itu Vogue memang sedang bahagia karena kejutan yang diberikan oleh Lian berupa desain-desain rumah yang akan secepatnya menjadi rumah mereka berdua Namun kali ini pula sepertinya Vogue benar-benar masih dipusingkan dengan aksi-aksi Raymond yang tiba-tiba saja kapanpun bisa menyerang calon suaminya Lian Dan kali ini Vogue berharap Lian selalu berhati-hati dan selalu waspada dengan aksi-aksi Raymond yang kapanpun bisa datang dan bisa terjadi Karena kita ketahui Raymond akan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginannya Lian pun kali ini berusaha untuk meyakinkan Vogue bahwa dirinya akan baik-baik saja dan tak perlu khawatir dengan dirinya karena bisa menjaga dengan baik-baik Namun yang diharapkan Vogue Lian tetap dalam kondisi baik dan menjaga dirinya untuk Vogue dan juga anaknya malah Hingga nantinya mereka benar-benar akan dipersatukan di pernikahan nantinya Makin penasaran guys kira-kira akan seperti apa jika memang benar-benar Vogue dan juga Lian akan secepatnya menikah Namun yang kita harapkan apapun itu yang kita harapkan pula Raymond benar-benar tidak akan merusak niat baik Vogue dan juga Lian Makin penasaran dengan episode hari ini kira-kira akan seperti apa saksikan terus panggilan setiap hari tentunya hanya di Indosiar Terima kasih dan sampai jumpa